Kitab Yeremia, Pasal 18 Tukang periuk dan tanah liat Inilah pesan yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Yeremia, pergilah ke rumah tukang periuk. Aku akan menyampaikan pesanku kepadamu di rumah tukang periuk itu. Jadi, aku pergi ke rumah tukang periuk. Aku melihat dia sedang mengerjakan tanah liat pada roda. Dia sedang membuat periuk dari tanah liat. Tetapi, ada sesuatu yang kelihatan tidak baik pada periuk itu. Jadi, ia kembali memakai tanah liat itu dan membuat periuk yang lain. Dia memakai tangannya membentuk periuk sesuai dengan kemauannya. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, Hai keluarga Israel, kamu tahu bahwa aku dapat melakukan yang demikian terhadap kamu. Kamu adalah seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Dan aku seperti tukang periuk. Demikianlah firman Tuhan. Ada waktunya aku berbicara tentang suatu bangsa atau kerajaan. Aku dapat berkata bahwa aku mencabut bangsa itu. Bangsa itu mungkin bertobat dan mereka akan hidup. Mereka mau menghentikan perbuatannya yang jahat. Maka aku mengubah pikiranku. Aku tidak menjalankan rencanaku membuat bencana terhadap bangsa itu. Mungkin ada waktu yang lain aku berbicara tentang suatu bangsa. Aku mungkin berkata bahwa aku akan membangun dan menumbuhkan bangsa itu. Aku mungkin melihat bahwa bangsa itu melakukan kejahatan dan tidak menaati aku. Maka aku berpikir kembali tentang yang baik yang telah kurencanakan bagi bangsa itu. Yeremia, katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Aku sedang merencanakan kesusahan terhadap kamu sekarang ini. Dan aku sedang berencana melawan kamu. Jadi, berhentilah melakukan yang jahat yang sedang kamu lakukan. Setiap orang harus bertobat dan mulai melakukan yang baik. Mereka akan menjawab, Kami tidak berusaha melakukan yang baik. Kami akan terus melakukan yang kami kehendaki. Kami melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh hati kami yang keras dan yang jahat. Dengarkanlah yang dikatakan Tuhan. Tanya bangsa-bangsa lain. Pernahkah kamu dengar seseorang telah melakukan yang jahat yang telah dilakukan Israel? Dan Israel adalah istimewa bagi Allah. Israel seperti tunangan Allah. Kamu tahu bahwa batu-batu tidak pernah meninggalkan ladang tanpa bantuan. Kamu tahu bahwa salju di atas pegunungan Libanon tidak pernah meleleh. Kamu tahu bahwa arus air sejuk yang mengalir tidak pernah menjadi kering. Namun, umatku telah melupakan aku. Mereka memberikan persembahan kepada berhala yang tidak berguna. Mereka tersandung pada yang dilakukannya. Mereka tersandung di jalan lama. Yang dari nenek moyangnya. Mereka lebih suka berjalan di jalan yang berliku-liku. Jalan yang tidak rata daripada mengikut aku pada jalan yang bagus. Jadi, negeri Yehuda akan menjadi padang gurun yang kosong. Orang akan bersiul dan geleng kepala. Setiap kali mereka melintas, mereka akan terkejut betapa binasanya negeri itu. Aku akan mencerai-beraikan orang Yehuda. Mereka akan lari dari musuhnya. Aku mencerai-beraikan orang Yehuda seperti angin timur yang menghembuskan sesuatu. Aku akan membinasakan mereka. Mereka tidak mau melihat aku datang menolongnya. Tidak, mereka akan melihat aku pergi. Keluhan Yeremia yang keempat Kemudian musuh-musuh Yeremia mengatakan Datanglah, mari kita rencanakan melawan Yeremia. Pasti ajaran hukum dari imam-imam tidak akan hilang. Dan orang-orang berhikmat masih memberikan nasihat kepada kita. Kita masih mempunyai pesan nabi-nabi. Jadi, marilah kita mengatakan dusta tentang dia. Itu akan menghancurkannya. Jangan kita hiraukan kata-katanya. Tuhan, dengarkanlah aku. Dengarkan keluhanku dan tentukanlah siapa yang benar. Aku telah baik terhadap orang Yehuda. Tetapi sekarang mereka membalaskannya dengan yang jahat kepadaku. Mereka berusaha menjerat aku dan membunuhku. Jadi, buatlah anak-anak mereka mati kelaparan dalam musim kemarau. Biarlah musuhnya mengalahkannya dengan pedang. Biarlah istri-istri mereka tidak mempunyai anak. Biarlah suami mereka mati. Biarlah istri-istri mereka menjadi janda. Biarlah laki-laki dari Yehuda mati. Biarlah istri mereka menjadi janda. Biarlah laki-laki dari Yehuda mati. Biarlah orang muda terbunuh di pertempuran. Biarlah jerit tangis ada di rumah mereka. Buatlah mereka menangis bila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan musuh melawannya. Biarlah semuanya itu terjadi. Sebab musuhku berusaha menjeratku. Mereka telah menyembunyikan jerat untukku injak. Tuhan, engkau tahu rencana mereka untuk membunuhku. Jangan ampuni kejahatan mereka. Jangan hapus dosanya. Binasakanlah musuh-musuhku. Hukumlah mereka bila engkau marah. Jangan hapus dosanya.